Pembangunan Stadion Madya Atletik seluas 38 hektare dan Gor Martial Art seluas 54 hektare di kawasan Sumut Sports Center yang memiliki luas lahan 300 hektare di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, dimulai. Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada Jumat 31 Maret 2023. Kedua bangunan itu mewakili rangkaian pembangunan beberapa venue yang akan dilakukan Pemprov Sumut untuk kepentingan pekan olahraga nasional atau PON ke-21 dengan tuan rumah bersama Aceh Sumut pada tahun 2024. Peletakan batu pertama itu turut dihadiri Wakil Ketua Poni Pusat Suwarno, Pangdam Satu Bukit Barisan, Wakapoldasu, Wakajatisu, Pimpinan DPR DSU, Bupati Deliserdang Ansari Tambunan, Bupati Karo, Ketua Poni Sumut, sejungga pengurus cabang olahraga, para ulama, dan tokoh agama, dan lainnya. Dalam kesempatan itu, Kadis Pemuda dan Olahraga Sumut Baharudin Siagian melaporkan pembangunan dua venue tersebut menjadi warisan sebagai tuan rumah PON. Untuk Stadion Madya Atletik akan dibangun dua lintasan, sedangkan gedung Martial Arts untuk pertandingan Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo, dan Wusu. Setiap ada PON, pasti ada peninggalan, ada warisan, ada legasi yang ditinggalkannya. PON ketiga adalah di Sumatera Utara, pertama di luar Pulau Jawa, Bapak-Ibu sekalian. Tahun 1953, tahun 1952, Stadion Teladan dibangun oleh Gubernur ketiga, Abdul Hakim Harahab. Bapak itu pada saat itu, Stadion Teladan legisikah itu? Ya, legisik, warisan PON ketiga, tahun 1950. Setelah sempat tertunda sejak tahun 2019, pihak kontraktor kembali berjanji bahwa pembangunan venue ini akan nyerampung akhir tahun 2023. Stadion Madya Atletik yang rencana akan kami bangun ini, rencana secara kontraktual akan diselesaikan di dalam 286 kalender atau akan selesai di 31 Desember. Namun kami selaku pelaksana berupaya mempercepat pelaksanaan itu, supaya bisa selesai di mediu Desember sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Untuk bisa kami selesaikan sesuai dengan standar Mutu Internasional Atletik IAAF. Sementara Gubernur Edy Rahmayadi tidak ingin pembangunan sumut sport center tersebut terhenti hanya karena bubatan masalah tanah yang tidak jelas. Edy mengatakan kepemilikan tanah itu asalnya cuma dua, dari warisan atau dibeli sendiri. Di luar itu berarti kepemilikannya bermasalah. Edy juga menegaskan lahan sumut sport center ini halal dan mewanti-wanti agar pembangunan selesai tepat waktu. Demikian Waspada TV melaporkan. Saudara-saudara, tapi ini pastikan saya tak mau lagi ini terhenti. Untuk itu bertanggung jawablah aparat-aparat yang ada di dalam. Berserta seluruh komponen untuk ikut serta menciptakan, mewujudkan kepentingan Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai ini. Saya katakan sekali lagi, barang ini adalah halal semuanya. Subahat pun saya tak mau. Apalagi yang haram. Kita sudah bertekad untuk di situ. Semua bersama, termasuk koran, media. Jangan lagi bicara media, terancam gagal lah, apalah semua. Tidak. Saya tak mau gagal. Insya Allah. Siapa yang mengalangi saya, saya akan memimpin yang paling depan. Bapak yang PP, saya sebenarnya tak senang Bapak menang. Tapi tak bisa pula saya ngapur, dia menang atau kalah. Dia tender. Tapi udahlah, belum puasa, saya maafin lah Bapak. Ada pekerjaan yang ditinggalnya gitu. Ya sudah, Bapak tanggung jawab. Jangan sampai dua kali Bapak mengecewakan kami. Lakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih telah menonton.